Selamat datang di channel kita kembali kawan Saat ini kita akan mereview Salah satu makanan khas Atau yang bisa kita sebut dengan ciri khas Makanan Dari kota Madiun Atau kota Gadis ya kawan Biasanya kota Madiun disebut dengan Kota Gadis Kota Pendekar Ya kali ini kita akan mereview Salah satu makanannya yaitu Bluder Ya bluder ya kawan Bluder adalah makanan Atau roti yang Di dalamnya sangat lembut Dan Di dalam dari roti itu Terdapat berbagai macam varian Ya di depan kita ini adalah Salah satu bluder Dengan varian keju yang dimiliki oleh Bluder cokro ya kawan Bluder cokro sendiri adalah Bluder yang terkenal ya Jadi di kota Madiun itu terdapat berbagai macam Bluder Tetapi yang paling terkenal adalah Bluder cokro Ya ini adalah varian kejunya Jadi di dalamnya ini terdapat keju yang sangat melimpah dari bluder ini sendiri Ya semacam ini penampakannya kawan Bluder itu Ya bluder cokro itu bisa teman-teman beli Jika berada di Madiun Dengan alamatnya yaitu Ini ya kawan Jalan Hayamuruk 5153 Madiun ya kawan Dengan nomor telepon dan nomor whatsapp Ada di situ ya Tentunya bluder cokro ini sudah mendapatkan Predikat halal Ya semacam ini ya kawan Ya dan juga bluder cokro ini tanpa bahan pengawet Jadi mengapa bluder cokro itu tidak bisa bertahan lama Dikarenakan memang tanpa bahan pengawetnya kawan Jadi bluder cokro ini sendiri tanpa bahan pengawet Dan di setiap bluder cokro itu terdapat kode expite Atau tanggal expite nya Contoh semacam ini kawan Ini ada tanggal expite nya ya Kalau ini punya kita adalah tanggal 28 Oktober 2022 Jadi hanya beberapa hari saja Ya kurang lebih Beberapa hari saja ya kawan Jadi bluder cokro ini diproduksi oleh CV cokro persatu Madiun ya kawan Di dalam bluder cokro Di dalam bluder cokro sendiri terdapat Terigu Gula Telur Mentega Ragi Dan air ya kawan Ya terima kasih kawan Sudah Melihat review kita kali ini Tentang bluder cokro Tentang bluder cokro Tetap dukung kita Dengan cara like, comment, and subscribe ya kawan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih